Momen MRT yang berada di jalur layang terguncang cukup kencang saat gempa dasyat mengguncang Taiwan pada Rabu 3 April 2024. Terlihat jalur lingkar MRT di kota New Taipei mengalami dislokasi pada saat gempa. Para penumpang juga tampak terombang ambing cukup kuat saat gempa terjadi. Namun kepanikan tak tampak terlihat karena warga Taiwan sudah biasa menghadapi gempa di negaranya. Menurut Departemen Sistem Transi Cepat, pemerintah kota New Taipei, pada saat dislokasi, kendaraan MRT yang bergerak dihentikan karena mekanisme otomatis. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Seorang reporter layanan berita China juga menyaksikan secara langsung saat jalur lingkar MRT mengalami dislokasi jalur. Diaporkan, mengapa bumi tersebut meruntukkan哪 bangunan-bangunan di kota Hualin di bagian selatan Taiwan. Serta menimbulkan tsunami kecil di pulau-pulau selatan Jepang. Akibat gempa yang terjadi, layanan kereta api juga sempat dihentikan, begitu pula layanan kereta bawah tanah di Taipei. Gempa berkekuatan 7,3 tersebut merupakan gempa terbesar yang mengguncang Taiwan dalam 25 tahun terakhir. Terima kasih telah menonton!